Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. 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 presentasi yang dibawa oleh Ibu Febri kami akan bisa memperlihatkan kira-kira apa saja yang selama ini sudah kita jalani bersama dan beberapa teman-teman dari lulusan Polisian Ekerja juga menjadi salah satu core talent atau menjadi engineer yang perandalkan di tempat kami saya rasa saya sangat antusias sekali dengan perjanjian ini dan berharap tadi Pak Yanwar menyebutkan mengenai alat-alat dan sebagainya mudah-mudahan bisa lebih ini apa ya, lebih bisa dari segi juga alat-alat nanti kita lihat seperti apa dan yang penting tadi Pak Yanwar sampaikan link and match itu kita juga concern terhadap itu karena memajukan bangsa Indonesia sendiri dan itu memang salah satu keinginan kita dimana engineer-engineer kita menjadi tuan rumah di negaranya sendiri bukan tergantung dari engineer-engineer yang berasal dari luar Indonesia jadi berharap dengan adanya semangat yang sama untuk memajukan bangsa memajukan generasi muda saya berharap dengan adanya MOU ini kita bisa membuat sesuatu yang lebih bermakna dan terus berkembang dan itu pula yang saya harapkan kepada tim dari Yoko Gawa yang ditangani oleh Ibu Febri dan Ibu Dian untuk bisa menelurkan ide-ide lebih banyak lagi sehingga bisa meningkatkan kualitas engineer kita atau lulusan-lulusan dari Politeknik Kaskrial maupun dari tempat-tempat pendidikan lainnya demikian dari saya tidak panjang dan mohon maaf saya menggunakan masker karena kebetulan saya harus masuk kantor dan tidak boleh melepas masker selama masih di kantor demikian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, terima kasih kepada Ibu Fatma Dian hadirin yang berbahagia selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu Ceremoni Penandatanganan Memorandum of Understanding antara Politeknik Kaltex Riau dengan PT Yoko Gawa Indonesia kepada Bapak Dr. Yanuar dan Ibu Fatma Dian kami mohon kesediaan untuk mengambil posisi di depan kamera masing-masing Baik Kedua belah pihak telah bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal pengembangan kurikulum magang rekrutmen lulusan dan dosen industri serta instruktur kejuruan Sebelumnya MOU telah dilakukan secara des to des dari tempat masing-masing kepada Bapak Dr. Yanuar dan Ibu Fatma Dian untuk tetap di depan kamera karena akan kita lakukan foto bersama Oke Baik Satu Satu Dua Tiga Baik Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Yanuar dan Ibu Fatma Dian Selanjutnya kepada Ibu Fatma Dian untuk tetap berada di posisi di mana acara selanjutnya di mana acara selanjutnya merupakan seremoni penanda tanganan perjanjian kerjasama antara program studi teknik elektronika politeknik Kaltex Riau dengan PT Yokogawa Indonesia kepada Ibu Putri Madona SSTMT dan Ibu Fatma Dian kami mohon kesedihan untuk mengambil posisi di depan kamera masing-masing karena akan kita lakukan foto bersama Baik Saya hitung Satu Dua Tiga Kedua belah pihak telah bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal kerjasama industri kerja praktik dan dosen industri Sebelumnya sama halnya dengan MOU perjanjian kerjasama juga telah dilakukan penanda tanganan secara des to des dari tempat masing-masing Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Putri Madona dan Ibu Fatma Dian Selanjutnya kita memasuki acara presentasi profil Politeknik Kaltex Riau yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur Bidang Pemasaran Kerjasama dan Alumni Politeknik Kaltex Riau Bapak Muhammad Ihsan Zul SPD-MN kepada Bapak Ihsan Waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih Baik Terima kasih Ibu Nabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ibu Fatma Dian Darman COO Ibu Febri Andriani Bapak Adri Kurniawan Bapak Pajar Rezki Murti dan Ibu Ardianti Awliya Yang saya hormati Pak Direktur Bapak Ibu Ketua Jurusan Kaprodi dan pimpinan dan dosen yang hadir pada acara siang hari ini yang sangat berbahagia Baik izinkan saya memperkenalkan sekilas tentang Politeknik Kaltex Riau sehingga nanti dengan paparan ini mungkin banyak peluang kerjasama yang bisa kita kembangkan yang bisa kita lakukan selain yang sudah terjadi saat ini Baik ini adalah kampus kami Bapak Ibu mungkin bisa lihat seluas lebih kurang 15 hektare yang lahannya itu adalah lahan pendidikan milik pemerintah Provinsi Riau secara historis memang PCR memiliki hubungan yang kuat dengan Kaltex dan Chevron karena dalam hal pembangunan diinisiasi memang oleh perusahaan itu nah kami menjalankan menjalankan pendidikan dengan menggunakan nilai-nilai yang diwariskan oleh Chevron diantaranya adalah Dignity, Integrity, Intelligence, dan Excellence nilai-nilai ini diadopsi oleh alumni-alumni kami dimanapun mereka berada dan dapat diaplikasikan untuk dapat hidup dan bekerja di dunia luar setelah menyelesaikan pendidikan di Politeknik Kaltex Riau seperti yang saya sampaikan tadi seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa per 8 Agustus 2021 Blok Rokan secara resmi sudah dikelola oleh Pertamina melalui anak perusahaannya yang kita kenal dengan nama Pertamina Hulu Rokan tapi tentu hal ini menjadi pertanyaan bagi kita bersama bahwa ternyata Politeknik Kaltex Riau itu masih ada di Riau seperti apa hubungannya dengan PT CPI atau Chevron Pacific Indonesia nah memang pendiriannya adalah memang diinisiasi oleh pemerintah profesi Riau bersama-sama dengan Kaltex pada saat itu kemudian Kaltex berubah menjadi Chevron pada saat itu memang sudah diinisiasi tapi pengembangan Politeknik Kaltex Riau pada dasarnya ini adalah proyek jangka panjang yang di-planning atau direncanakan itu mandiri tidak tergantung kepada perusahaan karena suatu waktu seperti yang kita alami saat ini PT CPI itu bisa saja tidak memperpanjang kontrak atau kontraknya selesai di Blok Rokan khususnya di Riau nah saat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi kami memiliki 11 program studi yang terdiri dari 5 program studi D3 5 program studi D4 dan 1 program studi Magister Terapan Alhamdulillah kami dapat kesempatan untuk menjalankan program S2 walaupun sebagai perguruan tinggi dalam bentuk Politeknik nah berbicara tentang kemandirian PCR memang CPI pada saat itu mendirikan kita itu diarahkan menjadi suatu organisasi yang mandiri awal-awal kita dibantu secara finansial Pak Yaner sudah sampaikan bahwa kita mampu membeli peralatan yang luar biasa bagus dengan dukungan dari PT CPI tapi perlahan kita mulai disapi mulai dipisah per 1 Januari 2007 itu secara finansial kita tidak lagi tergantung dengan CPI kita sudah mengelola keuangan kita secara sendiri yang kita dapatkan dari pengelolaan bisnis dan pengelolaan mahasiswa yang kita lakukan di Politeknik dan itu sudah berjalan sejak tahun 2007 hingga saat ini tapi jajaran manajemen itu masih dipimpin oleh middle level manager atau middle level manajemennya PT CPI barulah Pak tahun 2012 kami diberikan kepercayaan dosen pertama Angkatan Pak Yanwar pertama kali yang ditunjuk sebagai Direktur Politeknik jadi sebelumnya itu dipimpin oleh GMGM dari CPI dan ada penugasan dari beberapa dosen di Politeknik Elektronika Negeri Selubabaya yang membantu kami untuk menjalankan Politeknik dan alhamdulillah hingga saat ini kami sudah menjadi institusi mandiri di bawah Yayasan Politeknik Chevron Riau dan saat ini kami sudah memiliki 11 program studi dengan hampir 70% program studi itu sudah terakreditasi untuk menunjukkan ke publik bahwa kami mengelola organisasi ini dengan sungguh-sungguh dengan serius seperti halnya perusahaan mengelola bahwa produk kita itu harus bisa diterima oleh industri Bapak Ibu bisa lihat gambar pendiri Politeknik dulu seperti ini berikutnya ini semua program studi kami Bapak Ibu seharusnya kami hari ini mengundang semua program studi di bawah jurusan teknologi industri nah namun karena ada kegiatan yang bersamaan ada beberapa perwakilan dari Bapak Ibu di jurusan teknologi industri tapi kami tidak terbatas bekerjasama dengan Bapak Ibu hanya di bidang jurusan teknologi industri saja kami juga masih punya dua program studi lain kelompok jurusan lain yaitu jurusan teknologi informasi dan bahkan kami juga punya yang bidang sosial accounting gitu ya tapi masih D3 nah sebagai informasi Bapak Ibu saat ini kami mendapat penugasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Fokasi untuk melakukan konversi jenjang D3 menjadi D4 nah salah satu yang semua D3 kami hari ini sedang diajukan untuk berkonversi menjadi D4 yang setara dengan S1 gitu nah mudah-mudahan usaha ini bisa lancar akreditasi tetap dibawa sama tapi mungkin arah kurikulum kita tentu akan mengalami penyesuaian nah tentu hubungan dengan industri itu sangat kami perlukan untuk menyelaraskan ini yang kita sebut dengan nama link and match dan kami menjalankan pendidikan secara regular blended learning dan juga kita ada istilahnya RPL RPL itu recognize prior learning artinya apa? orang-orang yang sudah bekerja di industri yang sudah memiliki kompetensi yang luar biasa tapi masih di jenjang SMK gitu kita bisa merekognisi untuk berada di jenjang D3 atau D4 itu juga kita jalankan sebagai penugasan dari pemerintah berikutnya ini secara demografis barang mahasiswa kami ya ini kami dapat dari data terima mahasiswa baru yang kami kumpulkan sejak tahun 2012 sampai 2020 kalau dilihat di sini memang paling banyak mahasiswa kami itu berasal dari Sumatera bagian utara atau Sumatera bagian tengah meliputi Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara ini data yang kami kumpulkan berbicara tentang fasilitas betul kami berusaha untuk menyesuaikan dengan standar industri agar apelanggar anak-anak atau mahasiswa yang kami hasilkan itu bisa sejalan pekerjaannya dengan apa yang terjadi di industri itu baru usaha menyesuaikan untuk menyamakan itu kayaknya agak mustahil, agak berat tapi kami selalu berkomitmen bagaimana menginvestasikan anggaran untuk selalu memperbarui peralatan-peralatan lab kami untuk dalam bentuk barang, peralatan gitu ya sehingga anak-anak bisa mengikuti tren yang hadir saat ini itu yang kami lakukan di laboratorium nah kami juga punya fasilitas lain nah jika seandainya PT Yoko Gawa Indonesia ingin melakukan rekrutmen secara internal di Politechnical Tech Dio kami sangat membuka diri melalui Sumatera Karier Center Bapak Ibu bisa melakukan rekrutmen internal di Politechnical Tech Dio akan kami fasilitasi, kami siapkan tempat dan bahkan kalau diperlukan kami akan membantu menyebarkan informasinya jika ada kebutuhan rekrutmen tenaga kerja di Indonesia di Sumatera bagian utara atau Sumatera bagian tengah itu kami bisa membantu untuk melakukan itu dan semuanya bisa dilakukan di Politechnical Tech Dio sebagai bentuk kemitraan yang sudah kita jalin saat ini nah ini realitas lain yang kami miliki Bapak Ibu nah berbicara tentang alumni memang alumni kami berdasarkan hasil penelusuran yang secara konsisten kami lakukan setiap tahun alumni kami itu termasuk yang mendapatkan pekerjaan yang cepat dan ini adalah data setiap tahun yang kami kumpulkan bahwa khusus D3 itu memang pada saat-saat tertentu lebih lambat dari D4 tapi trennya saat ini D4 itu memiliki serapan yang lebih cepat tapi bukan dalam KPI atau penilaiannya pemerintah tiga bulan itu waktu yang di bawah tiga bulan itu adalah waktu yang baik nah Bapak Ibu bisa lihat bahwa alumni kami itu sudah diterima pekerja kurang dari tiga bulan gitu rata-rata ya ada satu dua itu yang lebih tapi rata-ratanya berada di 2,4 dan satu setengah bulan dan alumni kami berdasarkan penelusuran kami itu sudah banyak menyebar ya sesuai dengan slogan kami Empower to Global Competition ternyata banyak yang sudah bekerja di luar sebagai ekspatriat gitu ya dan ketika dicek salah satunya yang paling banyak memang dari jurusan-jurusan kelompok jetin yang berkerja di perusahaan minyak dan gas dan bidang IT yang bekerja di perusahaan-perusahaan IT di Malaysia dan Singapura nah ini hasil penelusuran kami Bapak Ibu ya kami sangat concern terhadap apa yang kami hasilkan untuk diterima oleh alumni gitu ya apakah mereka bekerja di bidang yang kami luluskan atau tidak seperti itu nah ini improvement continuous improvement yang kami lakukan terus menerus tujuannya adalah untuk menselaraskan apa yang kami hasilkan ini dengan kebutuhan industri makanya peran Bapak Ibu di Yoko Gawa Indonesia ini sangat berarti bagi kami sebagai bentuk dari link and match yang kami jalankan ya apalagi saat ini pemerintah sangat betul ya mendorong institusi pendidikan untuk menjalin kerjasama yang kemitraan yang strategik dengan berbagai perusahaan di Indonesia ini kira-kira datanya nah kalau yang di luar negeri mungkin Bapak Ibu bisa lihat seperti ini gitu ya dan kerjasama kami sebenarnya tidak terbatas pada perusahaan saja kami juga bekerjasama dengan SMK gitu ya dan banyak juga SMK yang menyampaikan kami bagaimana SMK itu juga bisa ikut terlibat kerjasama melalui Politeknik Kaltek Riau nah jika Bapak Ibu ada tempatan untuk berkolaborasi dengan SMK mungkin Politeknik Kaltek Riau bisa menjadi salah satu yang di tengah untuk menjebatati komunikasi itu kami sangat senang bisa nanti mengakomodir hal-hal yang di Bapak Ibu perlukan terkait investasi sosial mungkin kepada masyarakat yang jenjang pendidikannya tidak di jenjang pendidikan tinggi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan atas presentasi Politeknik Kaltek Riau untuk hal-hal lain tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur mudah-mudahan kemitraan kita bisa berjalan lebih luas lagi dan lebih berkembang lagi ke hal-hal yang lain gitu dan kami sangat senang atas kerjasama yang kita jalankan ini terima kasih Bapak Ibu sekalian mohon maaf jika ada kekurangan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Isan selanjutnya marilah kita bersama-sama dengarkan presentasi profil PT Yoko Gawa Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Febri Andriani kepada Ibu Febri kami persilahkan saya tidak bisa off-off coba itu ya oke itu sharing sudah terlihat ya Ibu Nabila sudah terlihat ya Ibu Nabila sudah ibu sudah ibu sudah terlihat oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Yanwar kemudian yang terhormat Ibu Dian dan Bapak Ibu Direksi dari PCR dan juga Yoko Gawa Indonesia terima kasih atas waktu yang diberikan saya ingin memberikan satu gambaran bagaimana sih tentang Yoko Gawa Indonesia profilnya seperti apa yang pada saat ini sudah lebih dari 25 tahun saya mulai dengan video ini selamat menikmati Terima kasih. 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 memakai produk-produk kami. Jadi, di sini kami ingin menunjukkan bahwa kami memiliki training, kami memiliki demo room, dan kami juga melakukan beberapa collaboration dengan government ataupun dengan pihak education seperti saat ini. Nah, di sini capability kami tidak hanya selesai project selesai, tapi kami juga ingin melakukan life cycle daripada satu plan secara services di mana kami juga bisa melakukan assessment terhadap plan-plan atau industri yang sudah memakai produk kami sehingga bisa lebih menaikkan performance ataupun value jika memakai Yokogawa. Nah, di sini kami juga selalu melakukan improving, independensi, jadi kami tidak ingin membuat para customer atau pihak industri itu bergantung secara knowledge kepada kami, sehingga kami melakukan training ataupun sharing knowledge ataupun babysitting terhadap proyek-proyek yang kami lakukan. Selanjutnya juga kami melakukan global standar, yaitu kami selalu meriver kepada aturan-aturan pemerintah, sehingga apa yang kami delivery itu bisa memenuhi standar daripada yang diinginkan oleh pemerintah seperti KLHK ataupun seperti Industrial 4.0 versi Indonesia seperti itu. Nah, kemudian di sini kami ingin menunjukkan juga bahwa Yokogawa memiliki sertifikasi secara internasional dan secara nasional, sehingga seluruh operasi bisnis kita itu sudah berstandarkan pada ISO yang berlaku di Indonesia ataupun di internasional saat ini. Nah, ini adalah portfolio yang dimiliki oleh Yokogawa Indonesia, Bapak-Ibu. Sekarang mungkin dari Bapak-Ibu instrumentasi ataupun elektronika juga sudah mengenalnya, yaitu kami merefer kepada ISA 95 model, jadi kami produk-produknya itu meliputi level 1 sampai dengan level 4, dari mulai field instrument, kemudian kontrol, bahkan sampai ke operation management dan business planning. Nah, di sini kami sudah lengkap, sudah bisa memberikan services seperti ini. Ini adalah business experience kami, baik di oil and gas, power plant, renewable power, ataupun water dan chemical. Jadi, kalau di Caltex pun kami juga ada beberapa produk yang sudah ada di Caltex. Nah, ini adalah CSR development kami, jadi ini adalah install base kita, MOU-MOU kita dengan government ataupun dengan education. Jadi, di sini saya masukkan Poltex-Caltex Real sebagai salah satu kolaborasi education kami. Di hari ini kita melakukan MOU, namun sebelumnya kami juga sudah bekerja sama, saya rasa Budian itu adalah pionir daripada Yokogawa Indonesia yang melakukan recruitment secara langsung ke Poltex-Caltex, yaitu di tahun 2012 ya Budian ya. Nah, ini Budian memang yang membuka jalan ke PCR, beliau waktu itu langsung menginterview dan meng-hire beberapa lulusan PCR langsung dari Pakanbaru, beliau berkesempatan ke sana gitu ya. Jadi, mulai tahun 2012 sampai akhirnya kita melakukan MOU sekarang ini, 2021 ya. Jadi, narasumber pun sudah pernah kami lakukan, Mbak Dian di sini, Bu Ardianti ini sudah pernah juga hadir di UBL. Kemudian juga ada beberapa engineer kami yang sudah memenuhi undangan dari UBL untuk melakukan diskusi untuk mendapatkan feedback dari industri pada saat itu ya. Itu yang kami lakukan di PCR. Hal yang lain-lain, activity juga kami lakukan terhadap beberapa kampus di Indonesia saat ini. Ini adalah picture kami ya, mapping kami untuk edukasi dan government. Seperti itu semua. Kemudian ini adalah saya ingin gambarkan beberapa actively support kami terhadap universitas di Indonesia yang pada saat ini tentunya sedang digembar-gemborkan tentang kampus merdeka ya, Bapak Ibu. Jadi, dengan kampus merdeka ini, pihak industri juga diminta untuk lebih aktif dalam mensupport kegiatan tersebut sehingga kami juga membuka diri dengan senang hati untuk bisa melakukan real kegiatan di dalam mendukung kampus merdeka ini. Juga ada beberapa design support Bapak Ibu ya, kami yang kami lakukan melalui laboratory creation. Jadi, ini benar-benar laboratorinya berisikan tentang DCS kami yang ada di ITB. Ini sudah ada sentumnya, DCS-nya sampai ke safety dan maintenance secara remotely. Itu ada di ITB, di teknik fisika ITB tepatnya. Kemudian di Polban kami mendesainkan sebuah mini plan dengan menggunakan Stardom atau SCADA, ini Stardomnya SCADA, dengan mengaplikasikan sistem AGA-3. Kemudian di Politeknik Semarang, di sini kami membuat kontrol laboratory, ini kita membuat DCS, CS3000 ya. Kemudian di STTN Batang, ini yang terkini. Di sini kami totally planning bahwa kami membuatkan mini plan, mini plan-nya berbentuk air, jadi level water, level control. Kemudian kita koneksikan dengan sentum TV, dan ini dipakai untuk praktikum. Untuk anak-anak semester 4 atau 5 ya, Budian ya, kalau nggak salah. Kemudian ini kami juga membuatkan modul-modulnya. Dan secara reguleri, pihak STTN Batang memang meminta kami untuk menerima intensifnya itu, anak-anak itu yang memang nantinya setelah KP di Yokogawa, itu akan menjadi asisten laboratory di sana. Sehingga ada kesinambungan ya, supaya apa yang sudah ada di sana itu tidak hanya nice to have gitu. Memang dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini kami melakukan desain ini sesuai dengan apa yang di-expect sama Bapak Ibu dosen di sana. Alhamdulillah sampai saat ini pun masih digunakan, dan teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini sangat senang ya, pada saat melakukan praktikum. Bahkan kemarin saat pandemi kami diundang untuk secara online melihat bagaimana sih melakukan praktikum secara online seperti itu. Nah, ini adalah gambaran daripada program kami. Jadi, di Yokogawa Indonesia kami memiliki program Junior System Engineer. Saya di sini membuat data yang Apple to Apple ya, Bapak Ibu. Karena kita acaranya Politechnical Tech Riau, maka saya berikan data mengenai politeknik yang ada di kami. Jadi, beberapa lulusan politeknik yang ada di kami, ini seperti ini gambarannya. Ini sampai tahun akhir 2020. Di sini ada PCR, kemudian PENS, Polban, Polinema, PNJ. Ini adalah politeknik yang saat ini lulusan-lulusannya ada di Yokogawa Indonesia. Dan populasinya, Bapak Ibu bisa lihat, PCR menempati nomor 3 ya, 10% daripada total politeknik yang ada di Yokogawa Indonesia. Nah, ini adalah data daripada engineer assignment kami. Untuk di technical unit itu kami memiliki beberapa posisi ya, beberapa assignment atau position di mana mulai project manager, project engineer, system engineer, safety, sampai ke service engineer. Kita ada beberapa, apa namanya, judul daripada engineer itu. Jadi, pekerjaannya apa sih gitu ya, sebagai project engineer, sebagai system engineer kah, sebagai solution engineer, itu total ada seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Dan tim PCR atau teman-teman alumni PCR itu masuk di dalam area technical unit ini. Gambarannya seperti apa? Ini kami berikan sebarannya. Jadi, kalau lulusan PCR yang ada di HIN berdasarkan jurusan itu seperti ini, kami memiliki dari teknik mekatronika, telekomunikasi, elektronika, dan elektronika telekomunikasi. Nah, sebarannya seperti apa gitu? Nah, ini yang ada di Yokogawa Indonesia. Jadi, sebagai service engineer. Kemudian ada di product marketing. Ada juga yang di pakan baru, Bapak Ibu. Terus kemudian sebagai field instrument engineer. Kemudian sebagai proposal engineer, ini SSD ya. Dan sebagai system engineer. Ini di sini kelihatan bagaimana sebaran khusus daripada profile alumni PCR. Nah, karakternya seperti apa, Bapak Ibu? Nah, ini kami ingin sharing bahwa strong point-nya yaitu mereka, mereka strong point-nya adalah di hands-on-nya. Jadi, begitu dikasih mainan, mereka itu cepat untuk beradaptasi dan kelihatan banget interest-nya seperti kalau sudah dikasih mainan. Mainan ini dalam arti langsung hands-on ke barangnya, ke PLC-nya kah, ke DCS-nya kah, seperti itu. Kemudian spiritnya juga bagus, attitude-nya juga bagus. Nah, kemudian challenge character yang mungkin perlu Bapak Ibu nanti bisa lebih ditingkatkan yaitu confidence-nya. Ini percaya dirinya. Ini yang teman-teman dari PCR itu masih challenge sekali. Kemudian communication skill, analytical thinking, dan leadership-nya. Ini yang mungkin harus ditambah lagi. Nah, kemudian collaboration yang ingin kami harapkan, selain tadi yang sudah disebutkan tentunya ada guest lecture ya, Bapak Ibu. Kemudian internship, ini KP. Juga adanya industri, industri spiritnya, dan local resource support. Jadi, di sini kemungkinan kami ingin apakah memungkinkan, mungkin ini bisa didiskusikan, ini sekedar ide. Jadi, karena kami juga banyak memerlukan support daripada local personal di daerah-daerah, itu biasanya kami ingin membentuk satu, apa namanya, kolaborasi bagaimana dengan adanya kampus merdeka atau bentuk internship itu bisa dilakukan di lokal gitu. Jadi, kalau misalnya di Pakan Baru Branch, itu bisa kita tampung. Kemudian dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sana untuk bisa membantu engineer-engine kami itu decide gitu ya. Jadi, kalau ini sekedar penawaran. Jadi, kadang-kadang untuk seperti saat ini pandemi ya, internship atau KP itu kami tidak bisa menerima dari luar BKI. Karena adanya PPKM dan sebagainya, sehingga kami membuat satu kebijakan untuk membatasi, membatasi mobilitas, sehingga KP itu hanya ada di DKI aja. Jadi, dari teman-teman UI atau misalnya yang kampus-kampus yang sekitar ada di Jakarta, itu kami absorb. Tapi, kalau misalnya kemarin ada pertanyaan, PCR juga pengen melakukan KP nih. Nah, kalau bisa mungkin kami akan bisa absorb di Pekan Baru gitu, Bapak-Ibu. Di branch Pekan Baru, sehingga nanti di sana banyak beberapa kegiatan yang memang engage langsung dengan customer. Dan itu jika diizinkan oleh customer, kami akan membawa adik-adik dari mahasiswa yang sedang melakukan KP seperti itu. Ataupun mungkin nanti misalnya mau dikembangkan lagi nih. Kalau misalnya PCR punya BHMN atau badan usaha seperti itu, mungkin kita bisa berkolaborasi. Karena memang services kami tadi yang kami jalankan adalah mendekati daripada area-area industri yang ada di lokal gitu ya, Bapak-Ibu. Jadi, kalau misalnya kami punya pekerjaan di area Sumatera, itu mungkin bisa memakai lokal personal di sana. Seperti itu, Bapak-Ibu. Ini yang kami tawarkan. Kenapa? Jadi, saya cukup highlight di situ. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin saya ingin memberikan salam, hormat dari teman-teman alumni PCR. Bapak-Ibu, kami berikan gambarnya. Ini mungkin kenal salah satu alumni dari PCR, EBI atau Febrianti. Ini mereka saat melakukan decide. Kemudian juga ada Rio. Nah, ini juga Ebi. Ini teman-teman PCR semua ya, Bapak-Ibu. Mungkin masih hafal dengan muridnya, kira-kira. Ini mereka melakukan training di site. Ini Khoirul ya, Bapak-Ibu. Nah, ini kemudian ada Fajria yang ada di marketing site. Nah, ini ada alumni PCR yang ada di sana. Kalau Febri, mahasiswa saya, Bu. Demi dengan saya. Oh, gitu, Pak. Jadi, masih ingin mengetik, Pak. Iya, salam ke Febri, Bu. Iya, Bapak, Pak Yanwer. Itu decide di Bibi Tangguh, Bapak. Jadi, cukup tangguh nih, Ebi. Ini salam dari, salam hormat dari adik-adik alumni yang sudah engage dengan Yokogawa Indonesia, Bapak-Ibu. Demikian kami berikan gambaran tentang Yokogawa. Terima kasih atas waktu yang didikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Febri atas presentasi yang sangat luar biasa, yang sangat membuka pandangan kami, kemudian wawasan kami juga terhadap PT Yokogawa. Dan saya sendiri, selaku pembawa acara, itu juga mesh dengan data-data yang Ibu Febri tampilkan, yang sangat relate sekali dengan hasil treasure study yang kami lakukan. Baik, Bapak-Ibu. Kesepakatan kerjasama yang telah kita tanda tangani, harapannya di tahun 2021 ini menjadi pembuka jalan kerjasama kemitraan selanjutnya antara PT Yokogawa dan Politeknikal Tekstriao, di mana Politeknikal Tekstriao selaku perguruan tinggi vokasi, dan PT Yokogawa selaku iduka, sebutannya kalau dari Kemendikbud. Selanjutnya kerjasama ini tentunya akan kita tindak lanjuti secara teknis, sehingga apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dapat dilakukan dan dilaksanakan untuk memberikan manfaat untuk kedua belah pihak. Hadirin yang berbahagia, telah sampailah kita pada penghujung acara pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar maupun kesalahan dalam pengucapan kata, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dian. Terima kasih Ibu Dian. Sukses ya, sukses, sehat semua ya. Bapak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kalau apa-apa dia sama, saya ditawarkan tadi luar biasa. Iya, iya. Mungkin kesempatan yang bisa kita berhasilkan untuk bekerja sama lebih lanjut, Pak. Nanti kita diskusi lebih detail. Insya Allah. Oke. Terima kasih. Saya mohon pamit. Udah berhasil, saya menjelaskan tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Iya, sama-sama Bu. Sehat selalu. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.